Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi Bagi Anda semua pemilik kartu tanda penduduk atau KTP di seluruh Indonesia Adakah berpenting dimulai di tahun ini yaitu tahun 2022? Jangan sampai Anda tidak tahu informasi ini Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman semuanya yang baru gabung di channel ini Langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar nantinya teman-teman semua bisa mendapatkan informasi Informasi terbaru dan terupdate dari kami Tentang bermacam-macam berita dan berita bantuan dari sepemerintah Dan kami juga telah mengadakan giveaway dengan total Rp600.000 setiap bulannya Jadi bagi Anda para penonton setia Rano Entertainment Jangan lupa like dan komen Dan sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar Semakin banyak teman-teman komentar di video-video kami Semakin banyak kesempatan Teman-teman semua untuk memenangkan giveaway Sebesar Rp600.000 setiap bulannya Dan kita langsung saja simak informasi selengkapnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik Atau disebut juga dengan EKTP Telah dikenalkan sejak tahun 2029 Kartu ini berfungsi untuk menunjukkan identitas Sebagai warga negara Indonesia Dan kini Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Tengah menguji versi baru dari EKTP Yang nantinya disebut sebagai EKTP digital Atau identitas digital Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arifakullah mengatakan Bahwa pihaknya telah menguji EKTP digital Pada 58 kota atau kabupaten di Indonesia Sejak tahun 2021 kemarin Kemudian ia menguji menambahkan EKTP digital Rencananya bakal diterapkan secara bertahap Mulai tahun ini yaitu di tahun 2022 Dan berikut ini adalah perbedaan antara EKTP digital Dengan EKTP reguler Secara sederhana untuk EKTP digital Bentuknya adalah aplikasi yang memuat tentang identitas diri Dari seorang warga negara Indonesia Seperti yang tertera pada EKTP fisik Seperti nomor induk kependudukan atau nick Nama lengkap kemudian tanggal lahir Alamat dan sebagainya ya Kemudian untuk EKTP digital secara pengoperasiannya Mirip dengan aplikasi peduli lindungi Dimana warga harus mengunduh aplikasi ini Dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu Dengan mencocokkan pada identitas pribadi Yang ada di EKTP fisik Selain identitas pribadi EKTP digital atau identitas digital Juga bakal memuat data lain Yang terintegrasi dengan nick Seperti kartu keluarga Kemudian kartu vaksin covid-19 NPWP atau nomor pokok wajib pajak Kepemilikan kendaraan dan sebagainya Dengan identitas digital Warga tidak perlu lagi membawa EKTP fisik Identitas diri akan tersimpan Dalam aplikasi yang ada di ponsel Kemudian kebutuhan administrasi Yang membutuhkan data identitas diri Nantinya juga tidak perlu menggunakan EKTP fisik Identitas digital memiliki fitur kode QR Yang bisa dipindai atau discan Untuk memverifikasi identitas diri Untuk aplikasi identitas diri Atau digital ID Bisa diunduh melalui toko aplikasi Yang ada di smartphone Setelah diunduh Masyarakat perlu mendaftarkan diri dulu Dengan mensiapkan data-data Yang ada di EKTP fisik Setidaknya terdapat 3 tahap Yang perlu dilakukan Untuk memiliki identitas digital Setelah mengunduh aplikasi Yang pertama Masukkan nomor induk kependudukan Serta memasukkan alamat E-mail dan nomor telepon yang aktif Untuk yang kedua Melakukan verifikasi wajah Atau face recognition Dan terakhir Melakukan verifikasi email Jadi nantinya Pemerintah Memesiapkan Untuk aplikasi ID digital Untuk registrasi dari E-KTP fisik Ke E-KTP digital Dan KTP digital Bakal digencarkan Pemerintah Untuk mengantisipasi Hilangnya dokumen penting Di tahun ini Yaitu di tahun Dalam dompet Dalam pembuatan KTP digital Kementerian Dalam Negeri Atau Kemendagri Menyebutkan Ada syarat Yang harus terpenuhi Dan syarat-syarat ini Sebagai penunjang Masyarakat Dalam pembuatan KTP digital Dalam unggahan Video Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudhan Arifakrullah Syarat untuk Pembuatan KTP digital Harus mempunyai Handphone Atau smartphone Daerah yang bersangkutan Juga harus memiliki Jaringan internet Lantas bagaimana Dengan warga Yang tidak mempunyai Handphone Apakah mereka Tidak bisa membuat EKTP digital Zudhan menuturkan Mereka masih Bisa dilayani Nantinya EKTP Mereka bakal Cetak secara fisik Jadi kalau Yang belum punya Handphone Dia tetap Memakai EKTP Yang secara fisik Untuk itu Dukcapil tetap Memberikan pelayanan Pembuatan identitas Digital Secara bertahap Yang belum mempunyai Handphone Belum ada Jaringan Tetap kita layani Dengan bentuk fisik Dan pelayanan manual Seperti sekarang ini Dia menegaskan KTP digital Nantinya akan dilakukan Secara bertahap Bagi warga Yang tidak mempunyai Handphone Atau Koneksi internetnya Tidak bagus Dukcapil bakal Melayani warga Di seluruh Indonesia Dukcapil tetap Memberikan pelayanan Pembuatan identitas Digital Secara bertahap Dan yang belum Mempunyai Handphone Belum ada Jaringan Tetap kita layani Dengan bentuk fisik Dan pelayanan manual Seperti sekarang ini Kata Zidan Dan KTP digital Begini Cara penerapannya Untuk Memaksimalkan Pelayanan KTP digital Dukcapil Bakal menerapkan Dua jalur Atau Double track Sistem Service Keduanya Yakni Layanan Digital Dan layanan Secara Fisik Atau Manual Kemendagri Juga Meluncurkan Aplikasi Identitas Digital Aplikasi Ini Merupakan Representasi Penduduk Dalam Aplikasi Yang Melekat Pada Seseorang Yang Terdaftar Sebagai Penduduk Juga Memastikan Identitas Tersebut Merupakan Orang Yang Bersangkutan Sudan Mengungkapkan KTP digital Nantinya Tidak Perlu Dicetak Secara Fisik Untuk Memaksimalkan Fasilitas Ini Kata Zudan Mulai Tahun 2021 Pihaknya Menguji Coba KTP Digital Di 50 Kabupaten Kota Beberapa Di Antaranya Seperti Salatiga Dompu Kota Bima Dan Kota Bandung Uji Coba Ini Rencananya Dilakukan Selama Satu Tahun Yakni Di Tahun 2022 Jika Berhasil Dokumen Keperudukan Seperti KTP Digital Tidak Perlu Dicetak Sehingga Fisiknya Tak Perlu Disimpan Di Dompet Jadi Masih Uji Coba Di Tahun Ini Untuk KTP Digital Tidak Lagi Dicetak Seperti Sekarang Tapi Langsung Tersimpan Di Handphone Teman Teman Semuanya Jadi Teman Teman Siap Untuk Registrasi Dari EKTP Ke KTP Digital Terima Kasih Semoga Informasi Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai selamat menikmati